Intro Pasca diberlakukannya one way di ruas tol Cipali Res Area Kilometer 164 wilayah Jatiwangi Majalengka kini dipadati oleh para pengendara arus balik. Sebanyak 2000 kendaraan dalam setiap jamnya memasuki Res Area Kilometer 164 untuk sekedar beristirahat, berbelanja dan melaksanakan sholat. H plus 4 setelah lebaran 2019, volume kendaraan yang memasuki Res Area Kilometer 164 wilayah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka memang terus mengalami peningkatan. Puncak arus balik lebaran diperkirakan akan terjadi hari Minggu ini dengan mayoritas kendaraan arus balik yang memasuki Res Area di dominasi kendaraan plat B, A dan D. Penumpukan kendaraan di Res Area ini terjadi hanya pada jam-jam tertentu saja seperti pada saat jam sembayang dan pada saat pagi hari. Di H plus 4 itu memang ada peningkatan yang tadinya cuma 1000 mobil yang masuk sekarang menjadi sekitar 1500 bahkan 2000 per jamnya. Terus juga memang untuk tahun ini cukup ramai juga dan untuk kendaraannya itu rame, lancar gitu dan tidak ada kemacetan. Dan meningkat itu ketika di jam-jam tertentu misalkan di waktu sholat, terus juga di pagi hari. Dari Majalengka Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.